Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah SWT Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari Majelis Channel Youtube Taman Surga Mari kita awali pertemuan kita dengan mengucapkan kalimat utahmid bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Semoga solawat serta salamnya Allah SWT Senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW Rasul yang memiliki syafaat yang agung Yang senantiasa kita tunggu syafaatnya Baik di dunia maupun di akhirat Dengan ridha Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Catat Amalkan ini setiap hari Insya Allah biudnillah Rezeki mengalir Lancar dan melimpah Dan terus menerus Sahabat yang dimuliakan Allah Pada suatu kesempatan Saya ini bertemu dengan seorang santri Yang pada waktu itu kita bekerja sama Pada sebuah event Kemudian pada malam harinya Beliau ini datang Membawakan dua bungkusan Yang pertama satu bungkusan ini berisi martabak Kemudian yang satunya lagi Kalau tidak salah ini roti bakar sahabat Nah kemudian di sela-sela kesibukan yang ada Kami sempat ngobrol-ngobrol Kak saya bercerita pengalaman saya Beliau santri ini juga bercerita Mengenai pengalaman beliau Jadi beliau ini Selain sebagai seorang santri Beliau ini sejak kecil memang sudah terdidik Untuk mandiri Termasuk dalam menyantri ini Beliau ini mencari Ibaratnya mencari Saku sendirilah Untuk makan Untuk keperluan membeli kitab Dan sebagainya Nah ada satu hal yang menarik Yang saya dengarkan Beliau ini mengatakan Pak Nafis Kalau yang namanya Kalau dalam bahasnya begini ya Pak Nafis Kalau yang namanya sedekah itu Saya sudah merasakannya sendiri Ibaratnya kalau kita ini Sedang kumpulan di rumah Kemudian kita melingkar Nanti ketika ada suguan Ataukah minum Ataukah makanan Yang dilewatkan Secara berurutan Begitu ya Ibaratnya Selama Tangan kita ini Misalnya ya Tangan kiri kita ini Masih memberikan Apa yang kita pegang Di sebelah kirinya Maka kita Pasti masih akan Menerima Apa namanya Barang yang lain Dari sebelah kanannya Jadi kalau dua tangan kita Megang piring Selama yang kiri ini Kita berikan kepada orang lain Ataupun yang kanan Kita berikan yang lain Maka tangan kita Yang satunya lagi Akan menerima Nah Dan itu Beliau Ceritakan Berdasarkan pengalaman beliau Alhamdulillah Rabbil Alamin Diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang luar biasa Nah Sahabat yang dimuliakan Allah Barang siapa yang ingin Rizkinya lancar Mengalir deras Melimpah ruas Terus menerus Maka Janganlah Anda mengeluh Tetapi Jadilah orang Yang senantiasa Bersyukur Dan ridho Pada takdir Yang Allah berikan Kemudian Setelah itu Sahabat yang dimuliakan Allah Sikap yang harus kita lakukan Adalah Senantiasa Melakukan Apa yang menjadi Kewajiban kita Sebagaimana Kita Sebagai Umatnya Rasulullah S.A.W Sebagai hamba Allah Maka Kewajiban kita Adalah Sholat Lima Waktu Kemudian Melaksanakan Semua Apa yang menjadi Perintah Allah Menjawi Apa yang Dilarang Allah Dan kita Senantiasa Mengetahui Apa yang harus kita Lakukan Sesuai dengan Kondisi kita Masing-masing Kalau Anda Seorang Pemimpin Maka Buatlah Kebijakan Yang bijaksana Berlakulah Yang adil Kalau Anda Adalah Seorang Pengusaha Maka Berdaganglah Dengan Jujur Berdaganglah Dengan Baik Dan Kalau ada Hasil Atau Keuntangan Bisa Anda Sedekahkan Kalau Anda Adalah Seorang Ustadz Anda Seorang Guru Ngaji Anda Seorang Guru Umum Intinya Anda Seorang Pengajar Maka Mengajarlah Dengan Penuh Mengharapkan Ridha Allah S.W.T. Dengan Sungguh-sungguh Kalau Anda Seorang Istri Maka Jadilah Seorang Istri Yang Baik Seorang Istri Yang Berbakti Kepada Suami Seorang Istri Yang Benar-benar Bisa Mengelola Keluarga Itu Dengan Ajaran Allah Kalau Anda Adalah Seorang Tukang Batu Maka Jadilah Seorang Tukang Batu Yang Baik Yang Jujur Kemudian Ketika Bekerja Penuh Dengan Keikhlasan Dan Seterusnya Sahabat Seperti Itu Sahabat Yang Dimuliakan Allah Kemudian Jangan Lupa Untuk Senantiasa Bersedekah Karena Sedekah Itu Adalah Sebuah Amalan Yang Sangat Dasar Dan Luar Biasa Oleh Karena Itu Amalkan Hanya Dengan Niat Mengharap Rida Allah Subhanahu Barang Barang Siapa Yang Tujuan Hidup 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 Maka Allah Subhanahu Ata'ala Akan Menjadikan Dunia Ini Menjadi Tunduk Kepada Anda Semoga Video Ini Bermanfaat Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh